Satuan dari Polsek Talang Padang, Tanggamu Selampung, beringkus seorang pria berinisial BM yang tega melakukan tindak pencabulan terhadap MF anak tirinya sendiri, yang masih berusia 13 tahun. Dalam keterangannya, sudah selama 3 bulan terakhir tersangka melakukan aksi bejatnya kepada korban. Lantaran tak kuat menahan napsu setelah ditinggal sang istri atau ibu kandung korban yang bekerja di Jakarta. Modus tersangka melakukan tindak pencabulan terhadap anak tirinya sendiri ini dengan berpura-pura bisa mengobati kelenjar yang dialami korban. Aksi pencabulan ini dilakukan di dalam rumah yang dihuni oleh tersangka dan korban. Di kawasan kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamu Selampung. Lantaran tak kuat atas tindakan pencabulan yang telah berulang kali dialaminya, korban pun memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut ke pihak aparat desa setempat dan petugas kepolisian. Hingga akhirnya dilakukan visum et repertum oleh dokter kandungan. Modus yang digunakan tersangka berpura-pura untuk mengobati penyakit kelenjar yang ada di sekitar kemaluan korban. Dengan dasar itu tersangka melakukan perbuatan cabur. Berdasarkan pengakuan tersangka sudah dilakukan kurang lebih 5 kali dari sejak bulan Juli. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah.